Sudah Pak? Ada Hari ini mau nyeberang ke Pulau Sumatera Naik kapal feri ya Jadi untuk naik kapal feri sekarang ini cukup gampang untuk beli tiketnya Yaitu tiket berisi itu bisa dibeli di Alpamaret, Indomaret Ataupun yang jual-jual di pinggir jalan Yang untuk biro jasa penjualan tiket Cuman kalau saya sih biasanya senengnya pakai yang di biro jasa itu Lebih simple, gampang Memang harganya lebih mahal dikit Cuman lebih gampang sih kalau menurut saya Jadi itu aman Kalau rekan-rekan sekalian mau nyeberang Baik ke Lampung Ataupun ke Jawa Itu untuk tiketnya itu Kalau beli tiket online Di pinggir jalan yang ada Pelangnya berisi Itu aman Saya sudah berkali-kali Nyeberang juga tidak masalah Yang penting ada tiketnya Untuk pembelian tiket sendiri cukup gampang Hanya mengasih nomor KTP Terus kalau untuk sekarang ini tidak usah menggunakan Swap ya Untuk surat swab atau PCR Itu tidak perlu lagi Jadi ya langsung Cukup KTP itu saja seratnya untuk beli tiket Untuk masuk ke kapal itu ya Sudah Sudah mau nyampe Jadi sepanjang jalan ada Tidak usah khawatir Jadi kalau rumah kita masih jauh Ya takut daripada nanti kita Sini saja Tentukan beli Ternyata sudah Ini Terlambat ya Malah tidak kepakai tiketnya Yang tempat mama situ Ini kita beli disini sudah dua kali Tempatnya mas Berisi Nah ini ya Bisa beli disini Tiket mas Regular Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus Kalau yang tiga sekarang sudah ada vaksin ya langsung berkeluar Dosis 2, dosis 2, dosis 2 Dosis 3 kalau ini udah gak usah pake Dosis 3 sama? Ini G, nomor 3 Dosis 3 udahan Kalau dosis 1 baru pake surat Terus Terus selamat menikmati selamat menikmati kapal dermagabrab tadi 430 ya kalau harga aslinya kan 419 jadi kalau dia berarti dapet lumayan lah aslinya 419 disananya 430 tadi diberisi 430 kurangin 419 kalau yang asli sini kan 419 nah kita bayarnya 430 11 ribu dia lumayan lah per mobil dermaga satu mas oh dermaga dua diarahkan dermaga dua masuk sini aja kan ambil diri tempong aja mobil itu langsung masuk ke kiri terus nah itu ternyata kapalnya belum ada inilah nasibnya nah kita kapalnya baru mau nyandar kita menunggu disini dulu lengkar muat kurang lebih sekitar 30 menit iya bermaga dua tinggal tunggu saja